Intro Nama saya Henry Satriago, saya dari GE Saya sudah 23 tahun bekerja di GE Saat ini saya menjabat sebagai CEO untuk GE Indonesia Untuk keseluruhan bisnis yang ada Saya ingin bercerita kalau boleh Jadi ada 4 hal yang saya bisa bagi dengan teman-teman dalam perjalanan hidup saya Pertama, Anda harus siap melawan terhadap kesusahan apapun yang Anda punya Begitu Anda punya keinginan untuk mundur Begitu Anda merasa bahwa Anda terdemotivasi Nggak ingin maju Anda merasa mentok jalanannya Dan Anda mundur Maka ceritanya berubah Jika Anda mencoba untuk melawan keterbatasan Anda Anda lakukan langkah pertama Sisanya doanya satu Tapi begitu Anda mundur Nggak ada lagi yang bantuin So, Anda harus melakukan Terhadap segala macam keterbatasan yang ada Pesimisme bukan opsi Pesimism is not an option Nggak ada gunanya yang akan jadi pesimis Sudahlah hidupnya susah Nggak bertambah maju pulang Saya lebih suka menerima kenyataan Tetapi memiliki optimis bahwa sesuatu akan lebih baik Kalau kita jalan Nomor 2 Harus ada yang dirasakan bangga dalam hati kita terhadap apa yang kita kerja Bukan terhadap lembaga tempat kita bekerja Bukan hanya itu Tetapi terhadap apa yang kita kerja Selama bertahun-tahun dulu saya kerja Saya nggak ngerti apain Kita gampang benar menjadi robot Kalau kita nggak ngerti apa yang kita kerja We are not robot Kita bukan robot Kita manusia Kami nggak pernah punya pertanyaan itu dulu Pak Apa yang bikin kita bangga kerja di perusahaan ini Yang berada di Indonesia Ternyata susah Karena biasanya kita hanya bekerja Mengikuti jadwal yang ada Sukses itu Kalau buat saya Bukan apa yang dilihat orang lain Sukses itu adalah ketika Anda rasakan Sukses is when you feel it Apapun yang Anda lakukan Kalau Anda nggak ngerasain disini Biasanya sukses dulu waktu saya lulus kuliah Sukses itu kalau punya duit Punya kerjaan bagus Punya rumah bagus dan sebagainya Ketika saya mencoba menjalani kehidupan saya Dan saya mendapatkan beberapa dari hal itu Ada hal yang santai Kadang-kadang yang saya rasakan itu sebagai sebuah sukses Karena saya nggak rasakan Nah kita harus cari itu teman-teman Ada purpose tujuan luar dalam kita bekerja Apapun pekerjaan Anda Apapun level Anda Apapun jabatan Anda Dan menurut saya itu harus dicari Anda punya sebenarnya Tapi tinggal Anda masukkan Nomor tiga Kita harus punya teman-teman Saya nggak ngerti apa yang jadinya hidup saya Kalau saya nggak punya teman-teman Karena dalam bekerja itu Ada sesuatu yang harus kita senang Saya kebetulan sekolah disampaikan oleh Allah Sampai ke tingkat tertinggi dalam sekolah yang ada Tahun 2010 saya ditakdirkan jadi dokter Penelitian saya adalah Tentang hubungan atasan dan bawahan Ternyata baik itu atasan maupun bawahan Saling mempengaruhi Begitu juga dengan teman-teman Jika Anda bekerja dengan teman-teman yang bersemangat Yang memberikan Anda input yang baik Kerjanya jadi enak Setiap orang akan saling mempengaruhi dan mendukung sesuatu Karena teman yang baik memberikan energi yang baik Itu adalah yang teraksa Teman, keluarga Kita harus punya Yang terakhir Hidup ini harus dibikin gampang Kita harus bisa have fun Ada yang enak Dan selalu ada cara untuk membuat itu enak Sama teman-teman melihat ini bermain Jangan lupa untuk berbahagia Manusianya diberikan cara untuk berbahagia Tapi kalau kita gak terlalu serius Gak mau mencari Hidupnya jadi susah Segala sesuatu Bisa dibikin asik aja Kalau kemudut bahasa saya Begitu kena sakit Gak bisa jalan Dulu saya mikir gak bakalan pernah bisa naik ke pesawat terbang Tapi begitu dijalani Lucu-lucu juga Kena naik naik pesawat terbang itu Susah Bikin malu Diangkat-angkat dan sebagainya Tapi oke aja Asik aja ternyata Ketika Anda bikin ini asik Ya asik jadinya Ketika kita bikin ini susah Dia jadi susah So teman-teman mungkin hanya 4 itu yang saya bisa sampaikan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!